Intro Saudara politisi PDIP yang juga ketua DPR Puan Maharani tampil mesra dengan Presiden Jokowi di acara World Water Forum di Bali. Puan menyatakan tidak ada pembicaraan soal politik atau rakernas dengan Jokowi selama di Bali. Puan Maharani mengaku banyak berkomunikasi dengan Jokowi selama di Bali. Namun Puan mengaku tak bicara politik, hanya terbatas soal tema acara KTT, yaitu tentang air. Selama di acara Galadiner KTT, Jokowi menyambut Puan dan sempat berbincang sejenaka. Selama di Bali kita berkomunikasi. Kemarin acara Galadiner, hari ini opening, terlihat level meeting. Kita komunikasi, saya dilihatnya sebelahan dan selalu bersama-sama. Ada soal ngomong rakernas? Gak ada ngomong politik, ngomongnya urusan air. Jokowi itu cuma ada suatu. Apa? Yang bisik-bisik, bisik-bisik, ya. Gak peninggungan lah, Pak. Tidak ada. Sudara PDP menyatakan tidak akan mengundang Presiden Jokowi Dodo di acara rakernas yang digelar akhir pekan ini. PDP menyebut Jokowi tak diundang karena rakernas kali ini lebih banyak bahas masalah internal. Ketua DPP PDI Perjuangan, Syed Abdullah, menyatakan rakernas kali ini lebih membahas permasalahan internal partai. Ketua DPP PDI Perjuangan, Syed Abdullah, sebut dalam rakernas partainya lebih membahas permasalahan internal. Salah satu soal persiapan pilkada 2024. Karena itu undangan dari pihak luar sangat terbatas. Rakernas PDIP akan digelar 24 hingga 26 Mei mendatang. Maknanya bahwa memang udah gak mau mengaitkan Pak Jokowi di internal partai? Rakernas kali ini lebih banyak orientasinya ke dalam. Maka memang undangan-undangan keluar itu sangat terbatas banget. Karena memang orientasinya lebih banyak ke dalam menghadapi pilkada yang akan datang. Oke. Saya ikut sama Pak Said.